Pendekar naga dan harimau jilid 2. Perwira-perwira bawahan Pak Kiong Leong itu seketika menjadi merah padam wajahnya. Dengan gigi gemeretak mereka telah siap. Menggerakkan senjata mereka, tinggal menunggu aba-aba dari panglima mereka untuk turun tangan. Kong Sun Hui yang pendiam itu agaknya pernah saling mengenal dengan perwira Han yang bernama Letong Bun itu. Ia pun ikut menyindir, dan kedengar Heng San Pei adalah sebuah perguruan yang terhormat, bahkan gunungnya pun dijuluki sebagai Lem Gak, Gunung Suci di Selatan. Tapi sungguh tak terduga bahwa Gunung Suci di Selatan itu pun dapat menelurkan sebutir telur busuk semacam Letong Bun. Wajah Letong Bun yang sudah kelam itu berubah menjadi semakin kelam. Sahutnya, apa jeleknya menjadi prajurit kerajaan mancu? Negara membutuhkan tenaga dan aku mengabdikan tenagaku, itu lebih baik daripada kalian yang hanya bermimpi tentang masa lalu sambil mengacau di sana-sini. Aku berpijak kepada kenyataan, kalian berpijak kepada angan-angan kosong. Begitulah, suasana menjadi sangat tegang. Sambil mulut mereka saling mencaci lawan mereka masing-masing, maka tangan mereka yang sudah gatal itu pun telah menggenggam senjata semakin erat, siap diayunkan untuk membelah kepala musuh. Tanpa prajurit-prajurit mancu yang hanya ditugaskan berjaga di luar kuil, maka pihak Pak Kiong Leong hanya lima orang termasuk dirinya sendiri, begitu pula pihak pangeran juga berjumlah lima orang. Dari segi jumlah memang seimbang, entah bagaimana kemampuan manusianya. Masing-masing menyadari betapa beratnya lawan masing-masing. Pak Kiong Leong sudah memesan para perwiranya agar berhati-hati, sebab yang mereka hadapi itu adalah bekas panglima-panglima kerajaan Beng dari pasukan-pasukan terbaiknya. Yang juga harus diperhitungkan adalah juga bahwa mereka itu tentu akan berkelahi seperti orang mabuk, karena fanatik membabi buta kepada dinasti Beng. Tapi Pak Kiong Leong pun telah berpesan kepada anak buahnya bahwa malam itu tidak boleh gagal meringkus mereka, sebab jika sampai lolos lagi mereka masih akan bisa menimbulkan kekacauan di mana-mana. Sebaliknya pangeran dan pengikut-pengikutnya pun sadar bahwa yang mereka hadapi bukanlah prajurit-prajurit biasa, melainkan panglima Hui Leong Kun didampingi perwira-perwira pilihannya. Prajurit-prajurit Hui Leong Kun sudah terkenal bukan saja sebagai prajurit yang bekerja demi mencari upah, melainkan sebagai prajurit-prajurit yang memiliki kesetiaan sangat tinggi kepada negara dan kaisar, tanpa kenal gentar terhadap apapun. Juga, Hui Leong Kun boleh disebut sebagai pasukan berani matinya kerajaan Manchu, kedasyatannya di Medan Laga sudah menjadi buah bibir orang banyak. Kini masing-masing pihak segera menempatkan dirinya masing-masing untuk memilih lawannya masing-masing. Si pendeta gemuk Tio Tong Hai yang sadar bahwa ilmunya adalah yang paling tinggi dalam rombongannya, segera menempatkan dirinya untuk melawan Pak Kiong Leong yang juga orang terkuat di pihaknya lawan. Dalam keadaan seperti ini tidak dapat digunakan siasat kuda musuh yang terbaik dilombakan dengan kuda kita yang terjelek yang tertulis dalam kitab Perang Sanpin. Sebab kepandayan Pak Kiong Leong jauh lebih tinggi dari kawan-kawan Tio Tong Hai lainnya, sehingga dalam waktu singkat lawan Pak Kiong Leong tentu akan kalah dan Pak Kiong Leong akan bisa malang melintang di arna untuk menjatuhkan korban lain. Yang terkuat di pihak lawan harus dilawan oleh yang terkuat di pihaknya sendiri, meskipun Tio Tong Hai tidak yakin dapat mengalahkan lawannya namun ia akan mencoba bertahan sekuat tenaga sampai salah seorang kawannya bisa membereskan lawan dan kemudian membantunya untuk mengeroyok Pak Kiong Leong. Demikianlah perhitungan Tio Tong Hai sebagai bekas seorang panglima yang sudah biasa menghitung kekuatan musuh dan kekuatannya sendiri. Karena itu, ketika dilihatnya pangeran sudah berhadapan dengan Pak Kiong Leong, maka Tio Tong Hai dengan tergesa-gesa mendekatinya sambil berkata, Sio Ong, ya, biarkan aku yang menghadapi Pak Kiong Chiang Kun yang perkasa ini, sambil mencicipi ilmu HWL Leong Sinkangnya yang hebat itu. Pangeran yang cukup tahu diri bahwa dirinya bukan tandingan Pak Kiong Leong, segera menyingkir ke samping. Sedangkan Pak Kiong Leong sendiri membiarkan lawannya berpindah-pindah tempat seperti di atas papan catur saja, dan bahkan sempat mengejek, Bagus, Tio Chiang Kun, rupanya kau khawatir kalau boneka kesayanganmu itu rusak oleh tanganku makakah suruh dia menyingkir lebih dulu. Kebetulan aku pun sudah lama ingin menjajal kehebatan tangan petirmu yang sudah lama terkenal sampai keluar tembok besar itu. Tio Tong Hai menggeram, bukannya pangeran takut kepadamu, tetapi ia sebagai seorang bangsawan berderajat tinggi adalah tidak pantas untuk bertanding denganmu yang hanya seorang hamba dari kaisar busukmu itu. Pak Kiong Leong tertawa, ya, kau boleh mengarang alasan apapun, tapi jangan kau kira aku tidak tahu isi otakmu. Kau tahu bahwa pangeranmu itu sama sekali bukan lawanku, dalam waktu kurang dari sepuluh juruspun dia akan terjungkal di tanganku. Kau sombong sekali, desis Tio Tong Hai. Sahut Pak Kiong Leong kalem, karena aku berilmu tinggi, sombong sedikit boleh juga bukan? Sebenarnya Tio Tong Hai merasa agak tegang juga menghadapi Pak Kiong Leong yang bernama besar itu. Tapi ia tidak gentar. Dalam hatinya lah sudah pasrah nasib, andai kata dirinya harus gugur pun rela asalkan pangeran dapat lolos dari situ dan melanjutkan perjuangan mereka untuk menegakkan kembali kerajaan Beng. Sementara itu, orang lain sudah mulai berkelahi. Kong Sun Hui sudah mulai menyerang dengan tombaknya kepada si beruang gun Hak Tzu Ji. Baik Kong Sun Hui maupun Hak Tzu Ji merupakan jago-jago dalam hal GWA Kang, tenaga luar, maka keduanya seakan-akan telah menemukan lawan yang setimpal. Dengan bentakan keras Kong Sun Hui menggerakan sepasang ruyung bajanya dengan serempak. Ruyung kiri menghantam ke pinggul musuh, ruyung kanan menghantam ke pundak, semuanya adalah serangan berkekuatan besar yang dapat meremukan tulang belulang musuh. Orang yang bertubuh besar biasanya dianggap berkekuatan hebat namun kurang gesit, tapi anggapan ini tidak berlaku untuk Hak Tzu Ji. Si beruang gurun ini ternyata memiliki kegesitan dan kelenturan badan yang tinggi, cepat sekali ia bergeser ke samping, dan sepasang tangannya dengan jari-jari terbuka seperti kuku elang telah berusaha mencengkeram ke arah siku dan pergelangan tangan kanan Kong Sun Hui. Jika kedua sasarannya kena, biasanya lalu siku dan pergelangan tangan itu akan diputar dengan arah berlawanan sehingga tangan musuh patah, bahkan Hak Tzu Ji pernah membuat lengan musuhnya copot dari pundaknya. Cengkeramannya ini berdasarkan ilmu Eang Jiao Kang yang dilatihnya sejak kecil dengan kera memuntir-muntir segebung potongan bambu. Melihat gerakan Eang Jiao Kang, ilmu Cakarelang, musuhnya itu, Kong Sun Hui cepat meloncat mundur dan berkata, Bagus. Hi, orang Mongol, kau kelihatannya adalah murid dari Eang Jiao Bun, perguruan Cakarelang. Apakah kau punya hubungan dengan Bok Lo Siang yang berjulukan Tiat Jiao Sing Eng, elang? Sakti berkukum besi, yang menjadi ketua Eang Jiao Bun yang sekarang ini. Hak Tzu Ji menegaskan, mau apa kau tanyakan Suhanku itu? Kong Sun Hui mengerut kening, kakak seperguruanmu. Dia adalah seorang pendekar yang gigih menentang bangsa Manchu, kenapakah sebagai adik seperguruannya malah berpihak kepada bangsa Manchu? Tidakkah ini akan merusak nama baik perguruanmu? Sahut H2JL, jalan hidup setiap orang ditentukan oleh pribadinya masing-masing, tidak ada aturannya kalau orang seperguruan harus berpandangan sama pula dalam segala hal. Suhanku menuduh aku gila uang dan kedudukan, aku tidak peduli. Tapi hati kecilku sendiri tahu bahwa aku tidak gila uang dan kedudukan, aku bukan orang serendah itu, aku hanya mengimpikan kejayaan masa lalu seperti di zaman jengiskan. Derap kaki kuda pasukan kami akan membuat orang-orang di benua barat menggigil ketakutan, dan, day kapal-kapal kami akan mengarungi laut keseberang lautan dan membuat kapal-kapal bangsat bulai bermata biru itu menjadi penghuni dasar lautan. Itu cita-citaku. Aku mengabdi kebesaran negara, bukan mengabdi kepada segelintir manusia yang kebetulan merupakan keluarga istana seperti kalian ini. Oh, rupanya kau juga sudah terbius oleh ucapan orang mancu yang muluk-muluk itu. Namun sebenarnya mereka itu perampok-perampok yang akan memeras orang Han, Mongol, Uyghur dan lain-lainnya sampai kering darahnya. Mereka perampok dan kau ini anjingnya perampok, sama sekali tidak pantas mengaku sebagai laki-laki Mongol. Banyak ku kenal laki-laki Mongol yang berdarah panas dan berwatak kesyatria tapi kau ini benar-benar tak berguna. Muka Hat Suji berkerut geram mendengar cacian yang pedas itu. Selama ini ia yakin bahwa ia menjadi prajurit kerajaan mancu karena cita-citanya untuk mengembalikan kebesaran jengiskan di benua mahalwas ini, bukan karena pangkat atau hadiah. Ucapan Kong Hui itu melukai pendiriannya dan membuat hatinya tersinggung. Maka begitu bibir Kong Sun Hui terkatu perapat, Hat Suji telan menyerang dengan gerakan Hui Tui Hoan Chiang, menekuk lutut sambil menyodok, yang dilakukan dengan sepenuh tenaga. Desi langin yang kuat menyertai gerakannya ini, menandakan betapa hebat tenaganya. Kong Sun Hui yang tidak kehilangan kewaspadaan itu segera melangkah surut selangkah untuk mendapat ruang gerak bagi ruyungnya. Tapi Hat Suji yang tidak memegang senjata itu tidak ingin terlibat dalam perkelahian jarak panjang yang akan menguntungkan lawannya. Begitu musuh mundur dan sodokannya luput, dia pun mendesak dengan cepat sambil menggunakan kedua tangannya untuk merangkul dan menangkap pinggang Kong Sun Hui. Sekali lagi Kong Sun Hui surut selangkah, namun kali ini ia berkesempatan untuk mengayunkan ruyungnya untuk menghantam kening Hat Suji. Hat Suji yang tengah meluncur maju itu terkejut, tak sempat mundur lagi ia pun hanya memiringkan kepalanya untuk menghindari hantaman ruyung baja itu. Keningnya memang luput, tapi pundaknya kena. Hat Suji merasakan pundaknya bagaikan tertimpa reruntuhan bukit batu sehingga pundaknya pegal bukan main, tak kuasa menahan diri lagi ia pun terhuyung mundur selangkah. Tapi yang tidak kurang terkejutnya adalah Kong Sun Hui sendiri. Hantaman ruyung baja nyatadi seharusnya dapat meremukan pundak lawan dan sekaligus mengakhiri pertempuran, namun ternyata lawan hanya terdorong selangkah, bahkan ruyung baja Kong Sun Hui rasanya bagaikan menghantam selapis papan besi dan terpental balik, hampir saja membenjolkan kepalanya sendiri. Kini Kong Sun Hui menyadari betapa tangguh lawannya itu, kiranya orang ini bukan cuma mahir dalam cengkeraman Eng Jiao Kang tapi juga cukup matang dalam latihan ilmu kebal Kim Chiong Toh, perisai lonceng emas. Dan terkamannya ke arah pinggang tadi juga menandakan keahliannya dalam gulat Mongol. Tiga macam ilmu dikuasainya, kelihatannya ia malah lebih tangguh dari kakak seperguruannya. Jika semua perwira Hui Liong Kun berkepandaian setingkat dengan dia, memang harus diakui betapa dasyatnya pasukan itu. Kini semua orang yang berada di dalam kuil itu sudah mendapatkan lawannya masing-masing. Untunglah bahwa Pak Kiong Liong tidak mengikut seratakan prajurit-prajuritnya, dan mereka hanya disuruhnya untuk berjaga-jaga di luar kuil. Agaknya Pak Kiong Liong menyadari jika prajurit-prajuritnya diikut seratakan maka akan jatuh korban di antara prajurit-prajuritnya, meskipun mungkin penangkapan akan berjalan cepat. Namun Pak Kiong Liong selalu berpendirian bahwa sebisa-bisanya jangan ada korban satupun di pihaknya, tidak peduli itu adalah prajurit rendahan Pak Kiong Liong menghargai nyawa orang lain seperti nyawanya sendiri, meskipun dalam tugasnya. Kadang-kadang tak terhindarkan ia menjadi seorang pembunuh. Di dalam kuil itu, perkelahian yang paling seru adalah perkelahian antara orang-orang terkuat dari maling-masing pihak. Pertarungan antara Pak Kiong Liong si Panglima Hui Liong Kun, melawan Tio Tong Hai si bekas Panglima Kerajaan Beng yang dalam perjuangan bawah tanahnya kini ia menyamar sebagai seorang rahib itu. Masing-masing memiliki nama julukan yang menggambarkan kehebatan mereka masing-masing. Pak Kiong Liong adalah naga dari utara dan Tio Tong Hai adalah si tangan petir. Menghadapi golok Tio Tong Hai yang menyambar-nyambar dengan hebatnya itu, ternyata Pak Kiong Liong masih belum juga menghunus pedang yang tergendong di punggungnya itu. Ia masih tetap bertangan kosong. Tapi dengan telapak tangannya itu ternyata Pak Kiong Liong adalah seorang yang benar-benar berbahaya, sebab dari sepasang telapak. Tangannya itulah terpancar hawa panas yang semakin lama semakin meningkat sehingga akhirnya hampir-hampir tak tertahan lagi oleh Tio Tong Hai, tidak peduli Tio Tong Hai memiliki tenaga dalam yang cukup tangguh. Itulah ilmu HWL Liong Sin Kang, ilmu kaum lama Tibet dikubil Tian Liong Si yang hanya diturunkan kepada murid-murid terbaiknya. Pak Kiong Liong adalah murid terkasih dari Hoat Beng Lama, rahib tua penghuni kamar belakang Tian Long Si yang kepandainya begitu tinggi sehingga dikabarkan konon sudah menjadi setengah dewa. Semua ilmu milik gurunya sudah diserap habis oleh pemuda mancu ini, maka Pak Kiong Liong sering diolok-olok oleh teman-temannya sendiri sebagai seperempat dewa karena murid dari si setengah dewa. Malam itu udara basah diguyur air hujan, hawa udara sebenarnya dingin menggigit tulang, apalagi karena kubil itu terletak di dataran tinggi dekat pegunungan Tiam Jong San. Tapi setelah ilmu HWL Liong Sin Kang dikeluarkan, maka suhu dalam kubil itu mulai meningkat dan akhirnya panas luar biasa seperti dalam tanur peleburan logam. Dalam jarak lima atau tujuh langkah dari tubuh panglima itu, udara terasa menghanguskan kulit, sehingga baik kawan maupun lawan lebih suka menjauhkan diri dari panglima yang hebat itu. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari panglima yang hebat itu. Mereka lebih suka turun ke halaman kuil dan bertempur di bawah siraman hujan lebat. Jika orang-orang yang berjarak beberapa langkah saja tidak tahan oleh hawa panas itu, apalagi Tio Tong Hai yang menjadi lawan langsung dari Pak Kiong Liong. Menjadi sasaran langsung dari ilmu yang luar biasa itu. Tetapi Tio Tong Hai tidak akan mundur, dengan dekat dikerahkannya seluruh daya tahan tubuhnya dan ilmunya untuk bertempur habis-habisan. Di dalam hatinya Tio Tong Hai sudah punya rencana untuk mengorbankan diri demi keselamatan pangeran dan rekan-rekan seperjuangannya. Terutama pangeran Cuhin. Yang sendiri, sebab ia adalah keturunan Kaisar Chong Seng meskipun hanya dilahirkan oleh seorang selir yang tersinkir dari istana. Tio Tong Hai telah berani memilih Pak Kiong Liong sebagai lawannya, berarti ia pun siap menerima akibat apapun dari pilihannya sendiri itu. Asal ia dapat menjadikan Pak Kiong Liong luka parah, pangeran dan tenian temai mia akan punya kesempatan besar untuk lolos. Tanpa Pak Kiong Liong yang bagaikan malaikat utusan neraka itu, maka perwira-perwira mancu lainnya bisa ditembus meskipun harus dengan perjuangan berat pula. Dengan tekat berkorban itulah maka Tio Tong Hai menemukan kekuatan dalam jiwanya, sehingga dia pun sanggup meladani Pak Kiong Liong bertempur dengan gigi luar biasa. Golok di tangannya berputar kencang bagaikan baling-baling yang terhembus oleh badai yang maha dasyat, sementara tangah kirinya pun setiap ada kesempatan selalu melepaskan pukulan-pukulan pelek jiw yang kehebatannya menyayang guntur yang bersambung di udara. Pak Kiong Liong juga tidak berani meremahkan lawannya. Meskipun Pang Lima itu yakin bahwa kemenangan tetap akan diraihnya, tapi ia tidak mau terburu-buru dan menimbulkan kekeliruan bertindak. Lawannya bukan lawan empuk. Lawannya berilmu tinggi, gigih dan bahkan dekat, sehingga Pak Kiong Liong harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Bila perkelahian di kuil itu dilihat secara keseluruhan, nampaklah bahwa pihak mancu lebih unggul. Yang kelihatan seimbang hanyalah Kong Sun Hui melawan Hat Su Ji. Teman-teman Kong Sun Hui lainnya, termasuk pangeran Cuhin yang sendiri, agaknya benar-benar terdesak oleh lawannya masing-masing. Keadaan benar-benar gawat bagi para pengikut setia dinasti Beng itu. Tio Tong Hai sudah mulai terdesak oleh Pak Kiong Liong meskipun Pak Kiong Liong belum mencabut pedangnya. Pangeran Cuhin yang yang memainkan ilmu pedang dari Hoa San Pei itu juga terdesak oleh Le Tong Bun. Yang memainkan ilmu pedang Heng San Pei dengan tangkasnya. Seorang pengikut pangeran yang bertubuh tegap dan bersenjata tombak panjang, agaknya mengalami kesulitan ketika menghadapi Tokoyan, si perwira bangsa mancu yang bersenjata pedang melengkung yang tajamnya seperti pisau cukur itu. Sedang Tokoyan sendiri adalah seorang yang lincah, suatu saat ia berlincahan seperti seekor kupu-kupu, di lain saat ia menerkam seperti seekor harimau kelaparan. Pengikut pangeran itu sudah luka-luka di seluruh tubuhnya. Tapi orang itu terus berkelahi seperti orang kesurupan setan, tanpa peduli darah yang terus menetes dari tubuhnya. Kesetiaannya kepada junjungannya telah membuat orang itu metu gelap. Sementara itu perwira kerajaan mancu lainnya, Han Yong Kim, memegang pedangnya yang bertangkai panjang itu dengan dua tangan. Ia pernah berguru di Jepang dan kerajaan memainkan pedangnya pun seperti gaya para samurai di kepulauan seberang sana. Jepang. Memang dekat letaknya dengan Korea, negeri asal Han Yong Kim. Lawan Han Yong Kim adalah seorang pengikut pangeran yang bersenjata pedang pula, namun nampaknya tenaganya sudah hampir habis karena kelelahan. Setiap kali ia harus menangkis pedang samurai Han Yong Kim yang digerakan dengan disertai bentakan-bentakan menggelegar yang menciutkan nyali, dan pengikut pangeran itu sudah merasa tangannya pegal bukan main sebab tenaga Han Yong Kim ternyata dasyat sekali. Suatu ketika Han Yong Kim mengangkat tinggi-tinggi pedangnya dan menyabatkannya bagaikan gunung runtuh, pengikut pangeran itu mencoba menangkis dengan sisa-sisa tenaganya, tapi pedangnya segera terpental jatuh karena kalah kuat. Buru-buru pengikut pangeran itu melompat hendak menjemput pedangnya kembali, tapi Han Yong Kim telah menendang pinggangnya sehingga terhuyung-huyung, lalu tanpa kenal ampun pedang samurai-nya menyabet mendatar dan membelah. Perut pengikut pangeran itu. Pengikut pangeran itu emruk, darahnya bercampur dengan air hujan, meresap ke bumi yang dibelahnya. Pangeran Cuhin Yang dan lain-lainnya pun mendengar jerit kematian rekan mereka itu. Dan jerit kematian itu tak ubahnya lonceng kematian bagi pihak mereka. Kekalahan sudah jelas, cepat atau lambat. Han Yong Kim yang kehilangan lawan itu tentu tidak akan menganggur saja, dengan demikian pangeran dan pengikut-pengikutnya itu tinggal menunggu untuk dibantai satu persatu. Han Yong Kim memang tidak mau tinggal diam. Dilihatnya pertarungan antara Pak Kiong Leong dan Tio Tong Hai berlangsung seperti naga dan harimau. Tio Tong Hai terdesak namun masih melawan dengan gigih. Han Yong Kim tidak bermaksud mencampuri pertarungan itu, sebab selain merasa ilmunya masih belum pantas untuk ikut dalam pertarungan ilmu tingkat tinggi itu ia juga tidak mau Pak Kiong Leong menjadi tersinggung karena dibantu. Lalu Han Yong Kim melihat pertempuran antara Hat Su Ji dan Kong Sun Hui masih berlangsung dengan seimbang, tanpa diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan terkapar sebagai bangkai di kuil terpencil itu. Maka Han Yong Kim lalu mengambil keputusan untuk lebih dulu membantu Hat Su Ji membereskan Kong Sun Hui. Kini Kong Sun Hui harus melawan dua orang sekaligus, dan ini tentu saja sangat memberatkannya. Melawan Hat Su Ji saja ia hanya bisa seimbang, apalagi kini ditambah dengan Han Yong Kim yang kepandainya setarap dengan Hat Su Ji. Sabetan-sabetan pedang samurai Han Yong Kim begitu deras, cepat dan mengincar tempat-tempat yang mematikan. Itulah ciri-ciri seni pedang kenjitsu dari Jepang. Gerakan-gerakannya serba sederhana, cepat kuat dan terarah, didukung dengan langkah-langkah yang pendek-pendek. Kini Kong Sun Hui dipaksa untuk bertahan saja dengan rapatnya, sambil menantikan kekeliruannya sekecil apapun di pihak lawan yang bisa dimanfaatkannya. Di bagian lain, meskipun Tio Tong Hai menghadapi keadaan gawat, tapi ia menyempatkan diri untuk melirik dan menilai keadaan seluruh arna. Ia melihat bahwa orang-orang di pihaknya mulai terhimpit kesulitan besar. Hal itu membuat Tio Tong Hai mengertakan giginya dan semakin bulatlah tekadnya untuk mengorbankan diri. Ia harus bisa membunuh Pak Kiong Leong tewas atau paling tidak luka parah, dan diharapkannya jatuhnya Pak Kiong Leong akan meruntuhkan semangat anak buahnya, sehingga pangeran dan pengikut-pengikutnya sempat meloloskan diri. Ketika itu Pak Kiong Leong melancarkan sebuah jurus yang disebut Tui Jong Bong Goat, mendorong jendela memandang rembulan. Kedua, telapak tangannya yang panas itu melakukan gerakan berputar berlawanan arah, lalu menggunting lambung Tio Tong Hai dari kiri dan kanan. Segulung hawa panas bergulung kencang ke tubuh Tio Tong Hai dari kiri dan kanan. Telapak tangan Pak Kiong Leong itu bukan saja berbahaya karena udara panasnya, tapi juga mengandung kekuatan yang sanggup membelah batu sebesar anak gerbau. Tubuh Tio Tong Hai bukan hanya terancam hangus tapi juga terancam rontok seluruh tulang belulangnya. Demikian dirasyat serangan Pak Kiong Leong itu. Hampir saja Tio Tong Hai mundur carna tekanan kekuatan yang seolah dari dasar neraka itu. Tapi tiba-tiba Tio Tong Hai teringat akan tekatnya, lalu di dalam hatinya pun dia berkata, saat pengorbanan telah tiba. Pangeran Junjunganku dan sahabat-sahabatku selamat tinggal dan selamat berjuang. Dengan tekat seperti itu di dalam hatinya, ia mendapat kekuatan untuk tidak mundur setapak pun. Kedua telapak tangan musuh yang memukul lambungnya tidak dipedulikannya lagi, malahan dibarenginya dengan bacokan jurus Tela Hang Sing, gempa menimbulkan badai, keleher Pak Kiong Leong, sementara tangan kirinya pun tak ketinggalan menghantam. Sekuat tenaga keulu hati Pak Kiong Leong dengan ilmu pelek jiu. Inilah serangan yang mengajak lawan untuk gugur bersama. Ternyata Pak Kiong Leong sendiri terkejut melihat sikap dekat lawan itu. Bukannya Panglima Mancu takut mati, tapi sebagai pihak yang sudah diambang pintu kemenangan tentu saja ia enggan diajak mati bersama seperti itu. Itu berarti keuntungan buat lawannya. Tapi Pak Kiong Leong berilmu tinggi dan kaya dengan pengalaman, pada detik-detik membahayakan itu ia dengan tangkasnya menyurut mundur sambil mengubah jurusnya menjadi hunim kigiat, memisah mega merebut rembulan, sebuah gerakan bertahan kedua telapak tangan berputar kencang saling melindungi, membentuk perisai tubuh yang rapat. Namun dibalik kerapatan pertahanannya itu tersembunyi jurus serangan balik yang setiap saat bisa dilontarkan keluar. Sekali lagi udara sepanas api neraka bagaikan berpusar kencang, enam atau tujuh langkah di sekitar tubuh kedua orang yang bertempur itu udara panas tak tertahankan lagi, kecuali oleh Tio Tong Hai yang tidak lagi memikir nyawanya itu. Tio Tong Hai mengentakkan giginya. Jurusnya sama sekali tidak dirubah, malahan kekuatannya ditambah dan dibarengi dengan loncatan ke depan bagaikan hari mau lapar. Bagaimanapun Pak Kiong Leong berusaha menghindari adu nyawa itu, tapi ia cuma berhasil sebagian saja, lawannya terlalu nekat. Detik-detik terakhir sebelum golok Tio Tong Hai mengenai lehernya, Pak Kiong Leong sempat memiringkan tubuh sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang, sehingga golok Tio Tong Hai cuma menancap di pundaknya. Tapi tinju kiri Tio Tong Hai berhasil mengendor dada Pak Kiong Leong meskipun tidak terlalu telak pula karena gerakan miring Pak Kiong Leong itu. Sebaliknya telapak tangan kanan Pak Kiong Leong yang bagaikan besi merah membara itu berhasil memukul telak dada Tio Tong Hai karena Tio Tong Hai sendiri yang meloncat maju itu. Terlihat Pak Kiong Leong berdesis menahan sakit sambil terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Golok Tio Tong Hai masih terjepit di daging pundaknya, sementara dengan muka pucat pasi ia memuntahkan segumpal darah hitam dari mulutnya. Namun ketangguhan Pak Kiong Leong terlihat, ia tidak keroboh dan masih tetap berdiri tegak dengan garangnya. Sebaliknya Tio Tong Hai yang terhantam oleh telapak tangan yang beri CHWL Leong Sin Kang itu, tubuhnya terpental ke belakang bagaikan dilemparkan oleh sebuah tangan raksasa maha kuat. Tubuhnya terbanting di lantai berlumut dengan berasnya. Ia hanya terlihat menggeliat sedikit, mencoba meronta dari terkaman malakul maut, namun sia-sia, sebab seng maut benar-benar telah menjemputnya. Bagian dadanya terlihat hangus seperti terbakar bukan saja pakaiannya telah menjadi abu, bahkan dagingnya pun nyaris menjadi arang dengan tulang belulang yang hancur lebur. Itulah kehebatan pukulan HWE. Sebaliknya telapak tangan kanan Pak Kiong Leong yang bagaikan besi merah membara itu berhasil memukul telak dada Tio Tong Hai karena gerakan Tio Tong Hai sendiri yang meloncat maju. Leong Sin Kang yang mengangkat Pak Kiong Leong sebagai tokoh puncak dunia persilatan. Untuk sesaat orang-orang yang berkelahi itu menjadi terhenti, suasana sunyi seperti di kuburan. Baik kawan maupun lawan sama-sama membutuhkan waktu untuk menenangkan debaran jantung mereka setelah melihat ada ilmu yang luar biasa itu. Pihak pangeran Cuhin yang kini mulai menilai diri sendiri. Pihaknya sudah berkurang dua orang, bahkan termasuk Tio Tong Hai yang dianggap sebagai tulang punggung kekuatan mereka itu. Sebaliknya pihak lawan belum seorang-seorang pun. Pak Kiong Leong Luka namun tidak mati, dan agaknya masih dan mampu bertempur meskipun tidak penuh tenaga. Sementara di bagian luar kubil itu masih ada puluhan prarit mancu yang belum digerakan, jadi pangeran dan sisa-sisa pengikutnya sudah seperti ikan di dalam bubu, tidak ada lagi kesempatan untuk lolos kecuali terjadi suatu keajaiban. Dengan mengertakan giginya Pak Kiong Leong mencabut golok Tio Tong Hai yang masih hinggap di pundaknya, lalu dengan sebelah tangan ia menamburkan obat bubuk pemampat luka, dan dibantu oleh Hon Yong Kim ia membalut luka-luka itu dengan robekan bajunya sendiri, dan setelah lukanya dibalut, Pak Kiong Leong masih saja nampak tangguh, meskipun mukanya agak pucat. Menggunakan kesempatan selagi perkelahian terhenti, Pak Kiong Leong berkata kepada pangeran, Pangeran Chu, terimalah kenyataan bahwa perlawanan kalian tidak akan ada gunanya lagi kecuali untuk bunuh diri. Aku tawarkan lagi satu kesempatan untuk bertindak bijaksana, kalian menyerah dan memberi kesempatan kepada pemerintah kami untuk memikirkan kesejahteraan rakyat bukan cuma disibukan oleh pembangkang-pembangkang seperti kalian ini. Jika kalian menyerah, kami akan memperlakukan kalian sesuai dengan martabat kalian sebagai keluarga istana, meskipun dinasti kalian itu sudah tidak ada lagi. Kami bukan orang-orang kejam yang memperlakukan tawanan seenaknya sendiri saja. Pangeran melirik ke arah mayat Tio Tong Hai yang hangus itu dengan gejolak perasaannya yang hampir tak terkendali. Ia berbisik lirih seolah hanya untuk didengarnya sendiri, lagi-lagi seorang prajurit sejati telah gugur membela pendiriannya. Arwahnya pasti akan mencaci maki aku jika aku menghentikan perjuangan ini, dan hati nuraniku pun akan selalu mendakwasa umur hidupku. Meskipun kata-kata itu setengah berbisik, namun karena suasana kuil itu sangat sunyi maka Pak Kiong Leong dengar juga. Sahutnya sambil tertawa dingin, ini adalah masalah antara sekenyataan yang benar-benar ada dengan angan-angan kosong, tidak ada sakut pautnya dengan hati nurani segala. Di satu pihak ada kenyataan yang tak dapat diganggu-gugat bahwa kerajaan Manchu sudah berdiri kokoh kuat, tak akan tergoyahkan lagi untuk ratusan tahun. Di lain pihak adalah api kosong. Belaka untuk mendirikan ajaan Beng yang sudah diruntuhkan rakyatnya sendiri itu. Jalannya arah tidak mungkin diputar balik lagi. Pangeran, coba gunakan akal sehatmu. Pangeran Cuhin yang tidak menjawab perkataan Pak Kiong Leong itu, ia hanya mendengus dengan hidungnya. Ia menoleh kepada Kong Sun Hui dan seorang sisa pengikutnya yang masih hidup, tanyanya, kalian dengar tawaran orang Manchu ini? Kalian ingat sumpah kalian ketika masuk menjadi anggota gerakan bawah tanah kita? Kong Sun Hui dan seorang teman itu bagaikan terbakar hatinya, mereka serentak mengangkat senjata mereka berteriak serempak mengulangi sumpah mereka dulu. Seng Hui Beng Jin, Si Hui Beng Kui, hidup sebagai rakyat kerajaan Beng, mati menjadi hantu kerajaan Beng. Wajah pangeran ikut memerah, serunya, bagus. Kita akan bertempur sampai titik darah terakhir demi cita-cita kita. Meskipun Pak Kiong Leong berwajah dingin-dingin saja melihat sikap orang-orang dinasti Beng itu, namun dalam hatinya timbul rasa hormat akan keteguhan hati orang-orang itu. Ia merasa sayang akan kematian orang-orang itu namun demi tugasnya ia harus menumpas mereka sebab orang-orang itu jika dibiarkan lolos akan mengacau lagi di tempat lain. Kata Pak Kiong Leong, baiklah. Kalian memang keras kepala. Aku sudah menawarkan jalan lain yang lebih baik daripada mati konyol, namun kalian memilih mati konyol. Jika kalian memilih menjadi hantu Beng daripada rakyat mancu, kami pun akan berbaik hati untuk membunuh kalian, biar arwah-arwah kalian menghuni kuil kosong ini sebagai hantu-hantu penasaran. Kelak penduduk di sekitar sini akan bercerita kepada anak cucu mereka bahwa di kuil ini ada hantu-hantu konyol kerajaan Beng, para perwira kerajaan mancu itu pun segera mempersiapkan diri untuk menuntaskan tugas mereka. Karena mereka yakin bahwa kemenangan sudah pasti di pihak mereka, maka ketegangan mereka agak mengendor. Bahkan si perwira mancu Tokoyan sempat membuat lelucon, kawan-kawan, malam ini kita mendapat pekerjaan yang aneh. Pekerjaan apa tanya Hang Yong Kim? Membuat hantu, sahut Tokoyan. Bahan. Bahan mentahnya sudah tersedia di depan kita. Ayo cepat-cepat kita kerjakan. Perwira-perwira lainnya pun tertawa mendengar sendagura rekan mereka itu, namun mereka dengan waspadat tetap memperhatikan ketiga orang calon korban mereka itu. Meskipun tinggal tiga orang, jika dekat mengadu nyawa akan cukup berbahaya juga. Di pihak pengikut dinasti Beng, karena mereka pun sudah pasrah nasib untuk mati, maka ketegangan mereka pun justru mengendor pula, bahkan Kong Sun Hui kemudian membalas ejekan musuhnya, barangkali kuil ini akan dihuni beberapa hantu Beng, melainkan juga beberapa hantu mancu dan penjilat-penjilatnya. Kemudian kedua belah pihak kembali terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tapi dengan keseimbangan tiga lawan lima, maka pangeran dan pengikut-pengikutnya rupanya betul-betul akan menjadi hantu-hantu gentayangan. Pak Kiong Leong yang terluka itu pun tidak tinggal diam, ia ikut berkelahi juga meskipun harus memainkan pedangnya dengan tangan kiri, sebab pundak kanannya sudah luka oleh bacokan Tio Tong Hai tadi. Gerak-geriknya juga tidak setangka semula, sebab isi dadanya masih terasa nyeri. Pengah baku hantam itu meningkat semakin sengit dan kedua belah pihak semakin dekat, tiba-tiba dari luar kuil itu terdengar suara ribut-ribut, teriakan saling memaki dan bahkan juga suara gemerincing senjata berbenturan. Terdengar sebuah bentakan yang menggelegar, bangsat-bangsat mancu, kalian berani berkeliaran di tempat ini berarti menyetorkan nyawa kalian. Di dalam kuil, wajah Pak Kiong Leong dan perwira-perwiranya berubah hebat ketika mendengar seruan yang nadanya bermusuhan dengan pihak pemerintah itu. Tentu ada sekelompok penentang pemerintah, entah dari kelompok yang mana, telah datang ke tempat itu dan langsung bentrok dengan prajurit-prajurit yang bertugas menjaga di luar kuil. Pemandu Jalan Suku Biau sudah menceritakan tentang adanya tiga kelompok penentang pemerintah mancu yang bersarang di kawasan ini, sekarang yang datang ini entah kelompok yang mana. Sementara suara pertempuran di bagian luar itu masih kedengaran dan malahan semakin seru. Agaknya jumlah penyerang cukup banyak, tetapi prajurit-prajurit bawahan Pak Kiong Leong melawan dengan gigihnya. Teriakan saling memaki terdengar dari kedua belah pihak. Jika satu pihak memaki penjajah mancu maka pihak lainnya membalas dengan pengacau liar. Wajah Pak Kiong Leong berkerut menghadapi perkembangan yang sama sekali tidak diharapkannya itu juga ramnya, entah gerombolan liar dari mana ini yang berani menentang hamba-hamba negara yang tengah mengemban tugas? Hatuji, coba kau lihat, keluar dan kemudian laporkan secepatnya kepadaku. Baik, Chiang Kun Sahut Hatuji mantap, lalu ia pun meloncat keluar dari Arna dan kemudian melangkah keluar dengan langkah lebar. Namun sebelum orang Mongol itu melangkai ambang pintu kuil yang tadi dirobohkannya, maka di ambang pintu kuil itu telah muncul tiga orang lelaki yang menghadang jalan. Mereka seolah-olah muncul begitu saja dari kegelapan malam karena pakaian mereka yang berwarna gelap. Disorot cahaya api unggun yang masih menyala di dalam kuil, nampaklah orang yang berdiri di tengah itu bertubuh agak gemuk dan berkulit putih, wajahnya tidak menakutkan bahwa pipinya kemerah-merahan seperti bayi. Namun sinar matanya justru tajam menusuk. Pakainya serba hitam, di pinggangnya. Tergantung sepasang senjata yang langka di dunia persilatan, yaitu sepasang roda yang disebut Jit Goat Siang Lun, sepasang roda matahari dan rembulan. Dua orang lelaki yang berdiri di kiri kanannya pun menunjukkan sikap yang menandakan bahwa mereka pun orang yang cukup tangguh dalam ilmu silat. Yang satu menenteng Toya Cebi Kun, Toya setinggi alis, yang agaknya terbuat dari baja karena berwarna kehitam-hitaman. Satunya lagi memanggul sebuah golok bertangkai panjang, sepanjang tangkai tombak, yang dikenal dengan nama golok Koan Tu, karena golok itu zaman dulu merupakan senjata dari tokoh sejarah di zaman Semkok, yaitu Koan Intiang alias Koan Kong. Hanya saja, jika golok Koan Tu umumnya tebal dan berat, maka golok Koan Tu yang dipanggul orang itu agak kecil dan nampaknya ringan, sehingg memungkinkan untuk dimainkan dengan lebih lincah. Hatsu Ji yang tak pernah gentar kepada siapapun itu, kini membentak ketiga orang yang menghadang di pintu kulil itu, kami adalah prajurit-prajurit pemerintah yang tengah mengemban tugas, melawan kami berarti melawan kerajaan dan kaisar, ancamannya hukuman mati. Minggir kalian, lelaki berwajah bayi sehat yang di tengah-tengah itu tertawa lebar dan menjawab, jangan menakut-nakuti kami dengan menyebut nama kaisar berkuncirmu itu. Kami anggauta-angauta HWL Yongpang tidak gentar kepada kalian. Jadi kalian sajalah yang menyerah untuk kami adilihat Tu Ji mengerutkan alisnya, tiba-tiba ia ingat akan keterangan penunjuk jalan suku Biao tadi tentang kelompok HWL Yongpang ini. Katanya, Hi, jadi kalian dulu adalah pendukung-pendukung licu seng dalam. Pemberontakannya melawan kerajaan beng? Sahut si lelaki gemuk itu, ya, dulu kami mendukung licu seng karena tindakannya sejalan dengan cita-cita kami yang ingin membebaskan rakyat dari tindasan kaisar lalim. Dulu rakyat ditindas kaisar Chong Cheng dari dinasti beng, sekarang ditindas kaisar Santi. Dari dinasti Manchu, maka perjuangan kami belum selesai. Ha Tu Ji tertawa, kalian orang-orang gunung ini memandang perubahan-perubahan tata pemerintahan menurut, selera kalian sendiri saja. Kerajaan Manchu justru membebaskan rakyat Hon dari kesengsaraan akibat pemerintahan Chong Cheng dan licu seng yang sama-sama tidak bercus memerintah itu. Jika kalian benar-benar pembela rakyat, lihatlah ke dalam kuil, di sana ada pengikut-pengikut Chong Cheng yang sampai sekarang pun masih suka mengacau dan menakut-nakuti rakyat yang sebenarnya sudah tenteram di bawah kekuasaan yang sekarang. Mereka lah musuh kalian. Bukannya kami yang justru selalu berusaha menegakkan ketertiban ini. Tapi orang yang membawa Toya Bajacebikun itu tiba-tiba tertawa geli, sehingga Ha Tu Ji membentaknya. Hei, apa yang kau tertawakan? Jawab orang itu, aku mentertawakan kau. Orang bertampang mirip kerbau dogol seperti. Kau ini ternyata berani bicara panjang lebar tentang urusan negara pula, malah kau juga pintar bersilat lidah untuk mengadu domba orang. Agaknya tadi aku terlalu memandang rendah tampang keledayamu. Kurang ajar bentak Ha Tu Ji marah. Secepat burung elang menyambar dia telah meloncat maju dan dengan sepasang tangannya yang mencengkeram ia hendak membanting roboh orang yang telah mengejeknya itu. Namun orang derang yang mengaku sebagai orang-orang HWL Yongpang, perkumpulan naga api, itu pun segera melompat berpencaran begitu melihat Ha Tu Ji bergerak. Masing-masing menampakkan kegesitan gerakannya, menampakkan mereka cukup terlatih baik. Namun Ha Tu Ji bukannya kelas kambing, biarpun tubuhnya besar tapi tidak mengganggu kelincahannya begitu serangannya menemui tempat kosong, dengan sigap ia menghentikan luncuran tubuhnya dan sekaligus memutar pinggangnya, berganti arah menyerang lelaki yang di pinggangnya membawa sepasang roda. Jip Goat Siang Lun itu. Kedua tangannya mencoba meraih pinggang untuk kemudian dipatahkannya sesuai dengan jurus gulat mongolnya. Tapi lelaki itu pun percaya kepada kekuatannya, meskipun badannya tidak sebesar tubuh Ha Tu Ji. Dengan kuda-kuda yang kuat menancap tanah, ia menyongsong serangan Ha Tu Ji tanpa sedikit pun berusaha menghindarinya, tanpa ragu-ragu ia mementang kedua tangannya ke kiri dan kanan untuk mementur kedua lengan Ha Tu Ji secara keras lawan keras. Diam-diam Ha Tu Ji bersorak di dalam hati melihat sikap lawannya itu, dianggapnya lawannya telah berbuat kesalahan yang akan memberi peluang kepadnya. Jika dua pasang tangan berbenturan, aku akan mencengkeram kedua pergelangan tangannya dan langsung memuntirnya patah, demikian rencana Ha Tu Ji di dalam hatinya. Namun kesudahannya ternyata di luar perhitungan si beruang gurun itu, Tangan maha kuat dari si beruang gurun itu ternyata membentur sepasang tangan yang tidak kalah kuatnya, bahkan Ha Tu Ji terdorong mundur tiga langkah. Ha Tu Ji terkesiap, tapi lelaki baju hitam itu pun juga terkesiap karena kekuatan lawannya mampu membuat lengannya linu untuk sesaat. Setelah pulih ketenangannya, Ha Tu Ji bertanya, Kau, kau pemimpin pecahan HWL Yongpang yang bernama Mahyong dan berjulukan Siolochia, Deolochia kecil, itu? Lelaki baju hitam itu menyahut, Bagus kalau anjing-anjing kaisar seperti kalian mengenal aku. Kelak arwah kalian tidak akan bergentayangan mengganggu manusia jika tahu siapa yang membunuh kalian. Baik pihak Pak Kiong Leong maupun pihak Pangeran Cuhin yang segera menyadari bahwa kekuatan baru yang tengah memasuki arna itu adalah kekuat yang tidak dapat dianggap remeh. Masing-masing pihak sudah pernah mendengar nama besar Siolochia Mahyong sebagai pentolan HWL Yongpang yang ditakuti. Apalagi kini Siolochia Mahyong datang dengan membawa sejumlah anak buahnya yang tangguh pula. Pak Kiong Leong maupun Pangeran Cuhin yang mempunyai sikap tertentu terhadap orang-orang HWL Yongpang yang dulunya merupakan pendukung-pendukung licu sengsi pemberontak terhadap dinasti Beng itu. Pak Kiong Leong selalu berpendapat bahwa kelompok HWL Yongpang sangat berbahayanya dengan kelompok-kelompok penentang pemerintah mancu lainnya sehingga suatu saat kelak kelompok ini harus ditumpas pula. Sebaliknya Pangeran Cuhin yang dan pengikti pengikutnya sebagai orang-orang dinasti Beng tentu sulit melupakan bahwa orang perang HWL Yongpang adalah musuh besar mereka. Ketika Laskar pemberontak licu seng menyerbu istana kerajaan Beng dulu, orang-orang HWL Yongpang ini menjadi ujung tombak dari serbuan itu, sehingga seolah senjata orang-orang HWL Yongpang belum kering dari darah para prajurit. Beng dan keluarga istana Beng yang waktu itu mempertahankan istana dengan mati-matian. Tapi pihak HWL Yongpang sendiri tidak akan melupakan betapa banyak teman-teman mereka yang mati di penjara karena disiksa oleh prajurit-prajurit Beng semasa masih berkuasa, dan lebih banyak lagi teman mereka yang gugur di luar kota Pak Hia ketika membendung serbuan bala tentara mancu. Dengan demikian, di dalam kuil itu sekarang ada tiga pihak yang berlainan berhadapan dengan kekuatannya masing-masing, dan juga dengan pendirian teguhnya masing-masing. Jika masing-masing pihak tetap berdasarkan sejarahnya masing-masing, maka akan terjadi perkelahian segitiga di kuil itu. Tidak ada satu pihak pun yang akan mau bersekutu dengan pihak lainnya untuk memukul sisanya. Sementara pengawalnya yang bersenjata Toya Baja Cho Bin Kun itu telah mengawal Si Olo Chia Mah Yong masuk ke dalam arna yang tegang itu, maka seorang anak buah Mah Yong yang bergolok koan cu itu telah berkelahi melawan Hat Su Ji dengan sengitnya. Mah Yong menyapukan pandangannya kepada wajah-wajah di dalam kuil sambil tertawa dingin. Dia berkata, seap kalian masuk wilayah Hun Lam ini aku sudah tahu siapa kalian, dan napas kalian, dan napas kalian yang busuk penuh ketamakan itu telah membuat udara pegunungan ini jadi busuk pula. Yang satu pihak adalah anjing-anjingnya Kaisar Mancu yang memburu korban dengan rakusnya, yang lain adalah pengikut-pengikut setiasi Tolol Chong Cheng yang merasa bahwa negeri ini adalah milik mereka, padahal mereka pernah menjerumuskan negeri ini ke jurang kemelaratan. Hem, memuakan sekali. Seperti dua ekor anjing berebut tulang. Berebutan tahta, tapi rakyat yang paling berkepentingan justru tidak kalian pedulikan pendapatnya sama sekali. Baik Pak Kiong Leong maupun Pangeran Cuhin yang sama-sama menjadi merah pada mukanya ketika mendengar Caci Maki Mah Yong. Yang pedas itu. Tapi Pangeran yang merasa bahwa pihaknya rang terlemah dalam permusuhan segitiga itu, berusaha untuk menahan diri dan bersikap lebih cerdik, apalagi ia mengemban tugas dari kakaknya, Pangeran Cuh Lenggong, untuk menghubungi semua gerakan yang melawan Mancu, tidak peduli bagaimanapun kiblat mereka di masa lalu. Entah bekas pengikut Li Cuseng, entah bekas pengikut Pangeran-Pangeran Beng lainnya seperti Cuyye Ulong dan Cugiap, Entah gerakan yang berdiri sendiri-sendiri, semuanya harus dihubungi dan diajak bersatu dalam satu barisan besar. Pokoknya bangsa Mancu harus lebih dulu terusir dari tanah air, begitu pesan Pangeran Cuh Lenggong masih jelas ternih yang ditelinga Pangeran Cuhin yang. Dan kelompok sisa-sisa HWL Yongpang yang bertebaran di mana-mana dan menjadi kelompok sendiri-sendiri itu, termasuk dalam daftar yang harus dirangkulu untuk dijadikan teman. Karena tujuan yang lebih besar itulah maka Pangeran tidak membalas Caci Maki Mahyong. Itu, ditekannya pera-a-anya yang bergejolak. Malah dengan sikap Sob Pania memberi hormat kepada Mahyong sambil berkata, Saudara ini tentunya adalah mahlong dari HWL Yongpang yang terkenal sebagai pembela rakyat kecil. Memang harus diakui bahwa ayahanda Chong Cheng adalah seorang kaisar yang lemah, namun kesalahannya yang bertumpuk-tumpuk itu sudah ditebusnya dengan kematiannya yang hina, yang tidak sesuai dengan martabat seorang raja, yaitu menggantung diri. Saudara, maukah memaafkannya? Dan tentang orang-orang mancu ini, berhakkah mereka menyerbu negeri kita dengan senjata dan kemudian mengaturnya sesuai dengan kehendak mereka sendiri? Sikap Pangeran itu diluar dugaan Mahyong, sesaat ia terpaku tak dapat menjawab, tapi akhirnya ia pun menganggukan kepalanya sedikit untuk membalas penghormatan Pangeran Cuhin yang itu. Sahutnya, bagus, kau adalah bangsawaan kerajaan Beng yang dengan jantan berani melihat keburukan diri. Sendiri, itu jarang ada. Biasanya para pengikut kerajaan Beng selalu enggan melihat diri sendiri, tapi lebih suka mencari kambing hitam ke kanan tiri, menganggap diri mereka sendiri paling benar. Ambruknya kerajaan Beng dibebankan kesalahannya kepada Lichu Seng, Cuhwasan, Busankui dan entah siapa lagi, tapi tidak menyadari bahwa yang menyebabkan ambruknya negara adalah mereka sendiri yang menjadi cengeng karena hidup mewah dan tak becus mengurus negara. Tapi kau agaknya lain dari mereka. Nah, untuk sementara kita bisa bertempur bersama-sama untuk mengusir anjing-anjing mancu ini. Bagus sahut Pangeran. Biarpun kita pernah bermusuhan di masa lalu, tapi sebagai sesama anak negeri ini, kita harus melupakan permusuhan kita dan menghadapi musuh kita bersama. Tanda petik. Sedang Pak Kiong Leong dan perwira, perwiranya merasa bahwa pekerjaan mereka akan bertambah berat dengan terjadinya persekutuan antara pangeran dan orang-orang. HWL Leong Pang itu, namun mereka tidak takut dan tetap merasa yakin akan dapat menyelesaikan tugas yang betapapun beratnya. Pak Kiong Leong tertawa mengejek, Hem, kalian hanya berlagak rukun di hadapan kami, tapi siapa yang tak tahu bahwa kalian masing-masing sama-sama bernafsu untuk merebut tahta bagi kepentingan golongan kalian masing-masing? Dan andai kata kalian benar-benar bersatu, kalian kira kalian akan bisa menumbangkan pemerintahan sah yang sudah berakar kuat di benua ini? Itu hanya mimpi di siang bolong. Mahiong menjawab, Jangan membual, orang mancu. Aku memang pernah mendengar betapa perkasanya Panglima Hui Leong Kun yang berjuluk Naga Utara, yang dengan telapak tangannya saja dapat melumarkan logam. Tapi jangan mimpi akan dapat lolos dari tangan kami, kau sudah hampir mampus karena luka-lukamu, dan anak buahmu yang berada di luar itu pun akan mampus oleh anak buahku. Pak Kiong Leong tidak mau kalah gertak kepada perwira-perwiranya yang masih utuh. Ia berkata, Tunjukkan kepada mereka bagaimana seorang perwira Hui Leong Kun bertempur. Han Yong Kim dengan pedang samurainya menyambutnya, Chiang Kun, izinkan aku menyumbat mulut orang-orang busuk Hwe Leong Pang ini. Lakukan perintah Pak Long Leong. Baru saja bibir Pak Kiong Leong terkatup. Han Yong Kira telah meloncat bagaikan harimau menerkam, pedangnya diangkat tinggi-tinggi dengan kedua tangannya lalu dibacokkan turun bagaikan gunung runtuh ke batok kepala Mahiong. Gerakan ini mirip dengan jurus Taisan Apteng, gunung Taisan Amruk ke kepala, dalam ilmu silat Tiongkok, namun Kira memegang pedangnya berbeda. Ilmu pedang Jepang yang disebut Kenjitsu ini sudah terkenal keampuhannya dan keganasannya. Mahiong sendiri tidak berani gegabah melihat serangan sedasyat itu, tapi Mahiong sendiri berilmu tinggi dan tidak mudah menjadi gugup dalam bahaya apapun. Dia pernah menjadi salah seorang dari delapan orang longcu, pemimpin kelompok, dari Hwe Leong Pang yang ditakuti oleh pemerintah Beng dulu, dengan demikian ilmunya pun tidak rendah. Dengan gerakan yang sangat cepat tahu-tahu sepasang roda Jit Goat Siang Lun yang tadinya tergantung di pinggang telah dipegang dengan kedua tangannya. Roda kiri menangkis ke atar, roda kanan menyodok kerusuk lawannya. Han Yong Kim si orang Korea ini agaknya meniru kebiasaan para pendekar Jepang dalam bertempur, ia berteriak keras. Serangan Mahiong kerusuknya hampir tidak dipedulikannya, ia justru mengangkat tubuhnya ke atas sambil menambah tenaga ayunan pedangnya. Dengan demikian ayunan pedangnya bertambah hebat beberapa kali lipat karena ditambah dengan berat badannya sendiri. Hebat desis Mahiong yang rupanya agak terkejut juga Mi Ihat Keru bertempur seperti badak dari perwira kerajaan mancu ini. Untuk dengan gerakan yang sangat cepat tahu-tahu sepasang roda Jit Goat Siang Lun yang tadinya tergantung di pinggang telah dipegang dengan kedua tangannya. Menanggulangi gempuran pedang musuh itu ia tidak dapat mengandalkan tangan kirinya saja, maka roda di tangan kanannya pun turut diangkat untuk menangkis. Benturan dasyat antara dua jenis senjata yang sama-sama terbuat dari baja pilihan dan sama-sama digerakkan oleh kekuatan dasyat pula. Si orang Korea yang kakinya tak menginjak tanah itu sempat terpental ke belakang, namun kemudian berputar di udara dengan manisnya, dan menjejakan kaki di tanah seringan seekor kucing. Mahiong tergeliat, pinggangnya dan mundur selangkah. Diam-diam pentolan HWL Yongpang itu membatin, pantas kalau Hui Liong Kun merupakan pasukan kebanggaan mancu, bahkan melebih pasukan Pat Ki, delapan bendera, yang dipimpin oleh para PWL, pangeran bangsa mancu, itu. Perwira yang satu ini saja amat tangguh, padahal entah terdapat berapa puluh orang perwira setingkat ini di dalam pasukan itu. Tapi Mahiong tidak menjadi kecut hatinya, semakin tangguh lawannya malahan akan semakin mengobarkan semangat tempurnya. Bekas tokoh HWL Yongpang ini kemudian mencoba memaksakan suatu pertempuran jarak dekat yang menguntungkan buat senjatanya yang pendek itu. Begitu Mahiong membentak, sambil menggerakkan sepasang tangannya, maka tiba-tiba di sekitar tubuhnya muncullah puluhan pasang roda Jit Goat Siang Lun yang bergerak serempak dengan hebatnya. Kini Mahiong seolah punya puluhan pasang tangan yang bergerak sekaligus, bagaikan hujan deras menghambur ke tubuh Hon Yong Kim. Tapi orang Korea itu pun cukup keras kepala untuk munur begitu saja, pedangnya pun berubah menjadi bayangan yang berpuluh-puluh batang banyaknya. Maka kedua itu segera terlibat dalam pertempuran yang sangat seru. Sementara itu, Pangeran Chuhin yang bersama dengan sisa-sisa pengikutnya telah bangkit kembali semangat tempur mereka. Kalau tadi mereka sudah pasrah nasib. Menunggu kematian saja, kini timbul kembali harapan untuk tetap hidup dan memperjuangkan cita-cita mereka. Biarpun kini harus bekerja nama dengan bekas pendukung-pendukung si pemberontak Li Chuseng, mereka tidak peduli lagi. Pangeran Chuhin yang bertempur melawan Pak Kiong Leong, tapi Pak Kiong Leong yang kekuatannya sudah agak susut. Namun demkian Pangeran tetap tidak boleh lengah menghadapinya, sebab meskipun luka, si naga utara itu tetap seorang yang berbahaya. Tangan kirinya masih merah membara seperti mulut seekor naga yang menyemburkan api, dan tangan kanannya yang memegang pedang itu memainkan senjatanya dengan lincah. Jika Pangeran lengah sedikit saja, bisa jadi ia akan mengalami nasib seperti Tio Tong Hai, mati dengan tubuh yang habis hangus. Sementara itu di luar tembok kuil kosong itu telah berlangsung pertempuran sengit antara prajurit-prajurit anak buah Pak Kiong Leong. Melawan orang-orang HWL Leong Pang anak buahnya Mahiong. Para prajurit mancu hasil gemblengan Pak Kiong Leong itu merupakan orang-orang pilihan yang terkenal ketangguhan dan keberaniannya. Manusia-manusia yang bertubuh dan bersemangat baja. Maka anak buah Mahiong tidak dapat segera mendesak lawannya. Tapi anak buah Mahiong pun bukannya orang-orang bernyali tikus yang gampang menjadi ketakutan melihat kegarangan lawan mereka. Dulu mereka adalah anggauta-anggauta HWL Leong Pang yang terkenal gagah berani, biarpun mereka tidak pernah terlatih sebagai prajurit, namun mereka telah tertempa oleh ganasnya peperangan selama bertahun-tahun dan juga ganasnya hutan-hutan lebat dan alam pegunungan yang penuh bahaya. Dengan demikian, baik anak buahnya Pak Kiong Leong maupun anak buah Mahiong telah ketemu tandingannya masing-masing. Kedua belah pihak sama-sama terbentur lawan. Keras. Anak buah Mahiong yang sering dengan mudahnya dapat menjebak dan mengalahkan prajurit-prajurit bawahan pengseong Bian Kui tadinya mengira dalam waktu tingkat akan segera mengalahkan lawan pereka. Tapi kini mereka terkejut menemui ketangguhan lawan. Sebaliknya prajurit-prajurit anak buah Pak Kiong Leong tidak kalah terkejutnya ketika menghadapi gempuran-gempuran dasyat orang-orang HWL Leong Pang itu. Prajurit-prajurit Pak Kiong Leong itu sadar bahwa mereka adalah prajurit-prajurit pilihan kebanggaan kerajaan Manchu, punya keunggulan dibandingkan pasukan-pasukan lainnya. Tiap kali mereka turun ke medan tempur musuh akan dibuat kocar-kacir atau menggigil karena gentar. Tetapi sekarang mereka telah kebentur orang-orang HWL Leong Pang yang sama angguhnya dan sama nekatnya dengan mereka sendiri. Hati kedua pihak yang bertempur semakin lama semakin panas, mengalahkan dinginnya malam. Setelah keringat membasahi baju. Masing-masing pun Kiong beringas. Beberapa orang sudah roboh di tanah yang becek oleh air hujan. Tapi korban-korban yang jatuh tidak, membuat mereka yang masih hidup menjadi jera, malahan membuat hati semakin panas dan semakin bulat tekatnya untuk menuntut balas. Tapi lawan juga ingin berbuat serupa.